hai 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 guys jumpa lagi nolo YouTube di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya memberikan tip atau cara semai biji cabai dipilih dari dapur temen-temen Oke guys ini ini biji cabai yang dari dapur yang sudah kita kita keluarkan bijinya seperti ini ya teman-teman seperti ini ya hai 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 persini sekam yang sudah kita isi untuk penyemayannya teman-teman seperti ini ya ini yang sudah kita isi dipilih juga Hai ini biji cabainya dari dapur teman-teman kita ambil seperti ini bisa juga kita semai biji bibit cabai dari dapur teman-teman kita menfaatkan apa yang ada di dapur ya langsung kita taburi secara pelan-pelan ya teman-teman seperti ini semai cabai dipilih bag ini sangat mudah sekali ya teman-teman seperti ini ya teman-teman kita taburi taburi yang merata ya Hai seperti ini Oke seperti ini sangat mudah dan gampang sekali kan teman-teman sini juga kita semai teman-teman ikuti terus ya semai biji cabai dipilih bagi teman-teman maupun di tempat kita tapisan seperti ini ya kita taburi secara merata ya teman-teman benih cabainya secara pelan-pelan seperti ini ya teman-teman kata buri Hai seperti ini Hai dia harus merata ya teman-teman Oke guys ini juga kita semai sekalian ya teman-teman semai biji cabai dipot maupun ditapis ini ini sangat mudah dan simpel teman-teman Oke kita semai secara pelan-pelan dan merata ya tetap buri hai 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 harus harus merata ya teman-teman Hai taburi biji bibit cabai ini oke seperti ini teman-teman ini juga yang sudah kita taburi tadi ya ini juga kita harus kita semai teman-teman ikuti terus ya semai biji cabai dipilih bagi maupun ditapisan ya teman-teman kita taburi ini secara merata ya teman-teman Oke guys hai 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 sangat mudah naburi bibit cabai teman-teman seperti ini ya Hai jangan lupa untuk didukung channel nolo YouTube ini teman-teman dengan cara di like juga di subscribe biar channel ini semakin berkembang di teman-teman dan biar makin semangat kita buat kontennya terus ya Hai mana yang sudah menonton video-video nolo YouTube semoga rezekinya dimurahkan oleh ongo subhanahu wa ta'ala ya teman-teman Hai taburi secara meratai seperti ini ya teman-teman Oke seperti ini juga yang sudah kita taburi tadi yang di dalam pelibet satu pelibet saja kita contohkan ya teman-teman sudah seperti ini jangan lupa di siram ya teman-teman biar media tanamnya ini basah ya kalau sudah melihat tanamnya ini basah nanti ntar benih cabai ini cepat tumbuh teman-teman seperti itu ya harus langsung di siram terus ya teman-teman nah ini harus kita langsung kita siram ya biar media tanamnya basah tapi yang terlalu basah kali penyerapannya teman-teman langsung kita siramnya ya Oke ini yang kita semakin tadi teman-teman yuk langsung kita siram terus ya teman-teman seperti ini ya nah seperti ini Oke ini juga kita siram siramnya yang terlalu basah media tanamnya teman-teman seperti ini ya bagaimana lembab ya ya teman-teman Oke sangat mudah dan simpel ya teman-teman sudah seperti ini harus kita tutup ya teman-teman biar jangan di kita tutup seperti ini ya teman-teman seperti ini ya Oke ini juga kita tutup ya Hai saya seperti ini Hai sangat mudah dan gampang ya teman-teman ini juga kita tutup ya teman-teman Oke seperti ini sangat mudah sekali ya teman-teman semai bibit cabai di playback maupun ditapis ya teman-teman ini yang sudah kita siram tadi ya teman-teman tahap selanjutnya kita lakukan kita lihat jahe yang sudah kita semai di video sebelumnya ya teman-teman sudah tumbuh seperti ini ini jahe yang sudah kita tanam di video sebelumnya ya teman-teman sudah tumbuh atau keluar tunasnya ya teman-teman kita lakukan perawatannya ya kita bersihkan rumput-rumputnya ya teman-teman secara perlahan bercocok tanam di video ini harus sering diperhatiin ya teman-teman harus kita gemburkan tanamnya seperti ini ya jadi dia pertumbuhannya pun semakin bagus ya teman-teman seperti itu ya ikuti terus ya teman-teman semai bibik cabai sekalian perawatan jahe di blibberg ya teman-teman jahe yang sudah kita tanam di video sebelumnya sudah tumbuh seperti ini ya teman-teman seperti ini ya kita gemburkan tanahnya ya dia tanamnya seperti ini kelihatannya pertumbuhannya ini bagus nih teman-teman ini baru kita tanam sekitar 1 minggu kan ya teman-teman atau 10 hari ya sudah mengeluarkan tunas seperti ini oke sangat mudah dan gampang sekali kan teman-teman perawatan jahe di blibberg ya sudah tumbuh ya teman-teman jahe di blibberg ini ada juga yang belum tumbuh nih teman-teman yuk kita lihat ya teman-teman apakah dia sudah tumbuh atau belum ya nah ini jahe nya teman-teman seperti ini ini model lambat nih teman-teman kayaknya sudah mengeluarkan calon tunas ya teman-teman kita tanam kembali ya ini juga kita lihat ya teman-teman kita bersihkan rumput-rumputnya biar jahe nya cepat muncul ya teman-teman kita lihat jahe nya apakah sudah mengeluarkan tunas ya nah ini jahe nya sudah mengeluarkan tunas nih teman-teman seperti ini ya bentar lagi dia nih bakalan keluar tunasnya ya kita tanam kembali ya teman-teman oke guys oke seperti itu sangat mudah dan gampang sekali kan teman-teman perawatan jahe di blibberg ya kita memerlukan lahan luas bisa menfaatkan perkarangan rumah kita yang kosong ya teman-teman jadi kalau perlu jahe tidak pala beli kegede lagi ya ini juga kita lihat ya teman-teman ini sekitar ini sudah mau keluar tunas ya teman-teman seperti ini ya ayo kita tanam kembali ya teman-teman biar jahe ini cepat tumbuh teman-teman nanti kita lakukan perawatannya ya tanahnya digembur-gemburkan sikit ya teman-teman perawatan jahe di blibberg ini sangat simple sekali teman-teman ini juga ya teman-teman jahe yang sudah kita tanam di video sebelumnya ya seperti ini teman-teman ini sudah mengeluarkan tunas nih teman-teman sedikit lagi muncul ini tunasnya kita tanam kembali ya teman-teman perawatan jahe di blibberg ini sangat mudah ya teman-teman lebih mudah di perawatan di blibberg baru di tanah ya teman-teman langsung kita sirami terus ya juga kita siram oke ini juga kita siram secara merata biar jahe ini cepat tumbuh ya teman-teman oke sangat mudah dan simple ya teman-teman perawatan jahe di blibberg ya maupun cabai jangan lupa tunggu video-video selanjutnya tentang tutorial cocok tanam di blibberg semoga video ini bermanfaat ya guys oke teman-teman oke teman-teman Terima kasih.